Hai hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik kita, Alhamdulillah Hari ini kita masih akan berdiskusi tentang analisis akar masalah Tentu masih dengan saya, Novita Yang pertama kita lihat dulu, analisis akar masalah itu apa? Baik, analisis akar masalah ini di beberapa referensi juga disebutkan dengan root cause analysis Apa itu? Dia adalah satu proses berulang yang sistematik di mana faktor yang berkontribusi dalam satu insiden Diidentifikasi dengan merekonstruksi kronologis kejadian Menggunakan pertanyaan mengapa yang diulang hingga menemukan akar penyebabnya dan penjelasannya Pertanyaan mengapa harus terus ditanyakan hingga tim investigator mendapatkan fakta, bukan hasil spekulasi Oke, banyak yang mulai bertanya-tanya dengan slide pertama ini Ya, kalian benar Ini erat hubungannya dengan patient safety Dengan keselamatan pasien di rumah sakit Maka nanti kalian akan banyak menemukan banyak istilah di patient safety Saya tidak akan mengulang lagi apa beberapa istilah yang ada di dalamnya Karena saya yakin kalian jauh lebih canggih dengan patient safety ini Gitu ya Terus, mengapa, oh mengapa, mengapa kita mesti belajar analisis akar masalah Mengapa, ya Sebelumnya saya tekankan dulu bahwa analisis akar masalah ini dipilih Karena dia merupakan salah satu metode yang digunakan pada pelaporan insiden keselamatan pasien Ini sudah di recognize baik oleh Joint Commission International maupun oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Mengapa, mengapa, ya Agar mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit itu meningkat Terus, sistem pelaporan dan pencatatan insiden akan terlaksana dengan baik Kalau kita menggunakan metode analisis akar masalah ini Lanjutnya, dapat diketahui penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalahnya Kalau sudah terus ngapain? Ya, akhirnya bisa jadi pembelajaran untuk perbaikan asuhan pada pasien Agar dapat mencegah kejadian yang sama di kemudian hari Contohnya, misalnya hari ini ada pasien jatuh dari bed pasien Terus dia meninggal Next, ke depannya tidak boleh lagi ada kejadian yang sama Yang mengakibatkan pasien meninggal yang notabene bukan karena penyakitnya dia Tapi karena pasiennya jatuh Gitu, ya Mari kita lihat Analisis akar masalah ini Erat kaitannya dengan pelaporan insiden Mengapa penting? Ya, karena pelaporan ini akan jadi awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama Biar tidak terulang kembali Terus bagaimana memulainya? Ya, dibuat alur, dibuat sistem pelaporan insiden Yang meliputi kebijakan, alur pelaporan, ada formulir, ada prosedur yang harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan di rumah sakit Terus, apa yang harus dilaporkan? Yang harus dilaporkan ya Kejadian yang sudah terjadi, yang potensial terjadi, ataupun yang nyaris terjadi Terus, siapa yang bikin laporannya? Yang bikin laporan? Ya, siapa saja Yang pertama menemukan kejadian Atau semua staff yang terlibat dalam kejadian tersebut Misal nih, saat itu cleaning service pas lagi ngepel Nemu pasien, eh sorry Tahu ada pasien keluar dari kamar mandi dan jatuh Terus, siapa yang bikin? Ya, dia Terus, gimana cara bikin laporan insiden? Nah, maka biar semuanya bisa, maka semua karyawan di rumah sakit itu harus diberikan pelatihan Tentang sistem pelaporan insiden Semuanya Detail dari mulai apa itu, manfaatnya apa, gimana alurnya, gimana isinya Gitu ya, semuanya diajarkan Masalah apa sih yang sering menghambat dalam laporan insiden? Ya, soalnya kadang nih laporan yang dibuat ini dipersepsikan sebagai pekerjaan perawat Jadi, bukan oleh siapa dia yang menemukan kejadian Tapi ini perawat Entah siapapun yang nemu, perawat yang harus bikin laporan Atau laporan itu sering disembunyikan karena takut disalahkan Kadang kan gitu, kalau nemu laporan terus dia akhirnya jadi tersangka Atau masalah apalagi yang sering muncul, laporannya sering terlambat Atau bentuk laporannya itu miskin data karena adanya budaya menyalahkan Kalau di tempat kita itu masih sering begitu Jadi, ketika ada yang laporan justru disalahkan Sementara budaya pelaporan ini adalah budaya yang harus terus dilestarikan Karena kita nggak akan punya dapat data yang banyak Kalau kita tuh nggak bikin laporan dengan baik Nah, ini alur pelaporan di insiden keselamatan pasien Yang pertama itu Kalau ada insiden, segera ditindaklanjuti Apapun insidennya Kenapa harus segera ditindaklanjuti? Untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan Kemudian setelahnya, ya setelah ditindaklanjuti Segera buat laporan Isi formulir laporan insiden Isinya paling lambat 2x24 jam Nggak boleh menunda laporan Setelah selesai mengisi laporan Segera serahkan kepada atasan langsung pelapor Kalau misalkan saya yang buat laporan Saya itu sebagai Siapa nih? Ketua tim Maka saya akan laporan langsung kepada kepala ruang Gitu Di rumah sakit biasanya sudah akan disepakati Siapa atasan langsungnya Kemudian atasan langsung akan memeriksa Laporan yang sudah diserahkan tadi Dan melakukan grading resiko Terhadap insiden yang dilaporkan Setelah itu apa? Hasil grading akan menentukan bentuk investigasinya Nah, investigasinya itu nanti juga macam-macam Kalau Sederhana bisa oleh atasan langsung Sampai dengan yang komprehensif itu harus dilakukan oleh rumah sakit Nah, kalau investigasi sederhana sudah diselesaikan Sudah dilakukan Maka Laporan itu dilaporkan Kepada tim keselamatan pasien di rumah sakit Nah, terus Tim keselamatan pasien di rumah sakit itu Akan menganalisis kembali hasil investigasi Dan laporan insiden Untuk menentukan Apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan Atau analisis akar masalah Dengan melakukan regrading Gitu Nah, regradingnya yang kayak apa Nanti di slide yang lain Kita akan lihat Nih Kita bicara dulu tentang Grading-grading yang tadi sudah saya sebutkan Analisis matriks grading resiko Adalah Metode Analisis kualitatif Untuk menentukan Derajat resiko suatu insiden Berdasarkan dampak dan probabilitasnya Dampak itu apa? Dampak itu konsekuensi Yaitu seberapa berat Akibat yang dialami Sampai Yang dialami pasien Dari mulai Tidak ada cedera Sampai meninggal Ini tabel penilaian dampak klinis Bisa dilihat Dari mulai tingkat resiko 1 sampai 5 Dari mulai Tidak signifikan Sampai katastropik Nanti bisa dilihat dampaknya apa Kalau yang tidak signifikan itu Dampaknya tidak cedera Yang paling berat Itu yang tingkat resiko 5 Katastropik Dia mengakibatkan kematian Yang tidak berhubungan Dengan perjalanan penyakit Oke Kita lihat lagi berikutnya Tadi kan kita sudah tahu bahwa Analisis matriks grading resiko ini Adalah Dia menentukan derajat resiko Berdasarkan dampak dan probabilitas Dampak kita sudah lihat barusan Sekarang kita akan lihat Probabilitasnya Probabilitas itu apa Ya Probabilitas adalah Seberapa sering Insiden tersebut terjadi Tabelnya juga sudah ada nih Kalian juga tinggal Lihat aja Kalau tingkat resiko 1 Maka Kejadiannya itu sangat jarang Lebih dari 5 tahun sekali Sekali dalam 5 tahun baru terjadi Itu jarang Yang sangat Sering Itu tingkat resiko 5 Almost certain Itu bisa tiap minggu Atau tiap bulan Sama tingkat resikonya 1 sampai 5 Gitu Nah Kalau tadi Nilai dampak dan probabilitas Sudah diketahui Terus kita akan masukkan Kedalam tabel matriks grading resiko Untuk menghitung skor resiko Dan mencari warna bench resiko Kayak yang tadi saya sudah bilang Kalau yang biru dia ngapain Ijo dia ngapain Gitu ya Nah Kita lihat di slide berikutnya Dampak sudah ketemu Probabilitas juga sudah ketemu Kita akan hitung skor resikonya Rumusnya apa Skor resiko itu rumusnya Dampak kali probabilitas Cara menghitungnya Oke Setelah ini kita akan lihat Matriks grading resikonya Tetapkan frekuensi pada kolom kiri Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan Tetapkan warna benchnya Berdasarkan pertemuan antar frekuensi dengan dampak Oke Kita lihat di slide berikutnya Tingget-tingget ya Ini bench resiko Setelah ini kalian akan lihat Ben resiko itu adalah Derajat resiko yang digambarkan dalam 4 warna Biru, hijau, kuning, dan merah Warna bench ini akan menentukan investigasi yang akan dilakukan Kalau biru dan hijau Akan dilakukan investigasi sederhana Kalau kuning dan merah Akan dilakukan investigasi komprehensif Investigasi komprehensif ini Yang menggunakan analisis akan masalah Seperti yang tadi di awal Sudah kita sampaikan Gitu ya Warna bench ini adalah hasil pertemuan Antara nilai dampak yang diurut ke bawah Dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan Nah ini dia matrix grading resikonya Untuk kita bisa lihat Contohnya begini Kalau ada pasien jatuh dari tempat tidur Dan meninggal Kejadian seperti ini di rumah sakit X Terjadi pada 2 tahun yang lalu Kita akan lihat dulu Apa yang perlu kita lihat tadi Berdasarkan slide sebelumnya Harus tahu dampak Harus tahu probabilitas Kemudian kita hitung Skor resiko Baru akan ketemu warna benchnya Satu ada di mana Gitu ya Oke Nilai dampaknya berapa Satu, dua, tiga, empat, lima Ya benar Nilai dampaknya lima Kenapa lima? Karena Pasiennya meninggal Gitu ya Nilai dampak yang kemana? Nilai dampak yang ke arah kanan Lihat tabel yang diurut ke arah kanan Nilai dampak lima Katastropik Itu pasiennya meninggal Nanti bisa dilihat Nanti bisa dilihat Diingat-ingat lagi di slide berikutnya Eh di slide sebelumnya Terus kita akan lihat nilai probabilitas Nilai probabilitasnya berapa? Kapan kejadian? Dua tahun yang lalu Oke Anggap ini dua Kurang dari dua tahun yang lalu Maka skornya tiga Mungkin terjadi Karena pernah terjadi Kurang dari dua tahun yang lalu Grading resikonya gimana? Rumusnya Nilai dampak Kali nilai probabilitas Sama dengan Lima belas Lima belas itu warna benchnya apa? Payo Merah Dia ekstrim Ketemukan tadi ke arah kanan ya Tiga Dengan lima Ketemunya yang ini Ekstrim Maka warna benchnya Merah Jelas ya? Oke Nah terus kalau merah kenapa? Tadi kita sudah tahu nih Kalau merah Sangat tinggi dan tinggi Merah dan kuning Dia harus dilakukan Analisis Akar masalah atau RCA Kalau biru sama hijau Cukup dengan Investigasi Sedang aja Ya Investigasi sederhana Maka kalau yang tadi berarti Ada di merah Ini resikonya ekstrim Dilakukan RCA paling lama 45 hari Butuh tindakan segera Perhatiannya harus sampai direktur Direktur juga harus turun tangan Oke Terus gimana sih Analisis akar masalah itu Caranya Ada Tujuh langkah Analisis akar masalah Yang pertama Inisiasi dan perumusan masalah Terus penentuan peristiwa yang terjadi Penentuan critical event Identifikasi akar masalah Identifikasi alternatif penanggulangan masalah Uji coba penanggulangan masalah Dan penetapan upaya penanggulangan masalah Kita lihat satu-satu Yang pertama Inisiasi dan rumusan masalah Ada tiga langkah Langkah yang pertama Menyusun tim Timnya siapa Timnya siapa Ditetapkan oleh rumah sakit Maksimal sembilan orang Kualifikasi tertentu Kualifikasi tertentu itu artinya Ya hanya orang-orang yang pakar di bidangnya Contoh misal tadi Yang berhubungan dengan pasien jatuh Meninggal Maka ya yang dipilih ya yang Kira-kira dia tahu gitu Langkah berikutnya Merumuskan masalah sesuai dengan laporan insiden Harus tahu ini Who, what, when, where, how, and significance-nya apa Contoh misal ya Ada pasien X mengalami kejang Setelah disuntik vitamin C Di ruang gawa darurat Pada pukul 14.20 Waktu Indonesia Barat Pasien dirawat selama 10 hari Dan peristiwa ini memberikan dampak Terhadap reputasi rumah sakit Dan pengeluaran dana perawatan ekstra Di rumah sakit Maka kita perlu identifikasi dong Who-nya siapa Ayo loh Who-nya siapa Who-nya Pasien wanita umur Eh sorry, sorry Who-nya siapa Who-nya pasien X What-nya kejang Where-nya di ruang IGD Where-nya sore hari 14.20 ya How-nya Setelah disuntik vitamin C Maka terus Kesimpulannya apa Kesimpulannya itu Tidak boleh panjang-panjang Pasien wanita Sorry Pasien X itu adalah Pasien wanita 53 tahun Dia mengalami kejang Setelah disuntik vitamin C Di ruang gawa darurat Pada Sore hari Langkah yang ketiga Menyiapkan fakta di lapangan Pengumpulan data ini Didapat dari Pernyataan dan pengamatan saksi Bukti fisik dan dokumentasi bukti Harus lengkap semua data Yang didapatkan Ini Langkah ketiga ini Fokus pada upaya Pengumpulan data Mengkaji rumusan masalah Dan mengumpulkan data Sepanjang Hal-hal terkait Dengan apa yang sedang dicari Jadi kita Tidak boleh juga Bikin Kalau kita datanya Tidak akurat Harus dicari Sampai semua data itu Tersedia Langkah yang kedua Penentuan peristiwa Yang terjadi Di sini Ada berapa langkah Coba kita lihat ya Langkah yang pertama itu Pencarian fakta Di lapangan Kumpulkan Semua data Yang relevan Gunakan strategi probing Strategi probing itu Kalian udah kuliah belum ya Kualitatif Nah yang lima itulah What, why, when, who, how Semua harus ditanyakan Langkah berikutnya adalah Menyusun peta Peta kronologis peristiwa Laporan kronologis itu Bisa macam-macam Yang paling mudah kita Saya contohkan Dan kalian mungkin akan Lebih banyak melihat Adalah menggunakan Ini namanya Timeline Biar ketahuan Dari mana ke mana Ini contohnya Misal jam 7.30 Tuan A masuk IGD Dengan nyari ulu hati Terus Tuan A berbaring Di tempat tidur UGD Menunggu 15 menit Jam 7.45 Dokter D Memeriksa Tuan A 8.15 Tuan A sesak Belum di IGG karena rusak 8.20 Diberi suntikan IV Kemudian didorong ke ICU Selagi didorong Kesadaran Tuan A turun Jam 8.25 5 menit kemudian Tuan A Tiba di ICU Nadinya sudah tidak terabak 8.50 25 menit Berikutnya Setelah di RJP Tekanan darah Tuan A pulih Diberi sedasi dan bantuan ventilasi Dan sebagainya Nah kalau ini yang pakai timeline Semua detail kejadiannya ditulis Jadi siapapun orang yang akan membaca Dia tahu detailnya Tahap yang ketiga Adalah penentuan Critical event Nah Langkahnya dari mana? Yang pertama menentukan primary effect Apa itu primary effect? Primary effect itu adalah Setiap akibat yang ingin kita cegah terjadinya Gitu ya Penting untuk menentukan arah investigasi Jadi dia harus dilihat Dan untuk satu peristiwa bisa terdapat lebih dari satu primary effect Oke Nah kalau di dalam Apa ya? Buku-buku yang lain Primary effect ini bisa disebut sebagai care management problem Sama aja CMP Langkah berikutnya menentukan primary effect dengan analisis perubahan Ini kita harus tahu Kenyataan yang terjadi apa Sehingga muncul insiden Seharusnya bagaimana Dan kita analisis Kita analisis gapnya di tengah-tengah ini Kenapa bisa terjadi Apa yang salah? Gitu Ini yang akan ketemu dengan primary effect Gitu ya Tahap berikutnya Identifikasi akar masalah Langkah yang pertama dulu apa? Menentukan pasangan sebab-akibat Tiap akibat minimal 2 penyebab Nanti kita lihat ya contohnya di bawahnya Oke Terus Menyusun bagan sebab-akibat Ini minimal Minimal tadi harus ada 2 gitu ya Primary effectnya disebabkan oleh Ini bagannya Contoh yang mudah Ini misal Kasur itu terbakar Tiba-tiba ada kasur terbakar di ruang rawat Penyebabnya apa? Minimal harus ada 2 Harus ada aksi, ada kondisi Kita lihat Oksigen di udara Bahan mudah terbakar Sumber letikan api Dan ada korek api pemantik Misal Nah ini harus dicari Boleh pakai root cause analisis yang ini Dia akan mencari Yang menentukan siapa ini Ya tim yang tadi sudah dibentuk itu Dia akan mengumpulkan data Tadi yang pertama Dikumpulkan data dulu semuanya Sehingga bisa ketemu Kondisi mana yang menyebabkan aksi Sehingga timbul Akibat Atau pakai fist bone Pakai fist bone juga boleh Pakai fist bone itu maksimal tulangnya 9 Gak boleh lebih 8 Gak boleh lebih dari 8 Pakai apa saja boleh Mau pakai metode yang mana boleh Asal analisisnya itu dilakukan untuk bisa mencari penyebab utama Gitu ya Pakai ini juga bisa pakai root causes atau hazard Kita nyari sendiri Contohnya misal Kita nemu nih Gak ada mekanisme handover Surgical safety checklist gak dilaksanakan Peletakan obat anestesi gak dikelompokkan Gitu gitu Ini juga bisa dilihat Yang penting di langkah Di tahap keempat ini Akar masalahnya ketemu Kemudian yang kelima Identifikasi alternatif penanggulangan masalah Disini ngapain aja ya Nah Langkah yang pertama itu melakukan hazard barier target analisis Nah ini harus dianalisis barier apa Barier penghalang Gitu ya Hazard Bahaya yang muncul Targetnya siapa Nah ini harus dilihat Contohnya misal tadi pasien Pasien kita ketemu hazardnya apa tadi Contohnya Contohnya apa ya hazardnya Ini kenapa jadi gak bisa mikir Hazardnya contohnya Ada Jarum di lantai Targetnya siapa Perawat Bariernya apa Nah kita lihat penghalangnya Barier itu adalah penghalang Agar Adverse event tidak terjadi Nah itu nanti yang akan dilihat Barier ini ada Barier fisik Natural Barier tindakan manusia Dan administrasi ini juga harus dipilih Gitu ya Nah ini akan dilihat Makasih Hazard ini harus Yang harus diperbaiki Langkah yang kedua Memformulasikan langkah perbaikan Tadi sudah ketemukan ya Diagram sebab akibatnya Hazard ketemu Barier ketemu Targetnya siapa Ini ketemu Nanti Kalau sudah jadi Tadi akan dibuat Dibuat laporan RCE pada direksi Nah sudah jadi Terus Langkah yang ke-6 Kita akan uji coba Penanggulangan resiko Langkahnya ngapain aja Desain rencana perbaikan Dan pastikan Akseptabilitas rencana perbaikannya Nanti tinggal dilihat Kalau sudah ini Kalian sudah binter Fungsi manajemen Sudah ingat semua kan Sudah selesai Tinggal memasukkan Langkah yang terakhir Upaya penanggulangan Penetapan upaya penanggulangan Ada 5 langkah Implementasikan rencana perbaikan Yang tadi sudah disusun di langkah ke-6 Kembangkan cara pengukuran Efektivitas upaya perbaikan Evaluasi implementasi upaya perbaikan Ambil tindakan tambahan yang diperlukan Jika implementasinya dievaluasi Itu masih kurang Dan komunikasikan hasil Oke Gitu aja Agak-agak puyeng kali Buat kalian yang baru aja denger Apalagi belum pernah ketemu Kasusnya nyata di lapangan Selama ini ketemunya Langsung ke pasien Langsung ke pasien Belum pernah ketemu Sama yang Urusan kesalahan Patient safety Urusan kesalahan Keselamatan Pasien yang harus terus Dianalisis Itu pentingnya Manajemen disitu Jadi ketika kita Nemu ada masalah Kita gak akan bisa Terus diem aja Harus dicari penyebabnya Dicari solusinya Agar next Di kemudian hari Itu gak terjadi lagi Gitu ya Terus diskusi kita kali ini Ya Bukan diskusi kali ya Kita lebih banyak Akan sharing aja Coba cek Nanti Setelah ini Setelah selesai belajar Coba buat resume Setelah kalian selesai Mendengarkan Paparan singkat tentang Analisis akar masalah Buat resume singkat Tulis aja di forum diskusi Kira-kira kalian Kalian nemu apa Bagian mananya Yang Kalian perlu Diperjelas Nanti biar Teman yang lain Juga ikut Mengomentari Memberikan masukan Menambahkan diskusi Menambahkan perbaikan Tambahin referensi yang lain Biar lebih banyak Gitu Gitu ya Hari ini kita akan bicara Kita akan belajar Untuk meresum Menyampaikan kembali Dengan bahasa kalian Apa yang sudah kalian dapatkan Dari Cerita kita hari ini Gitu Terima kasih Sampai jumpa